Ketika kita nyampe spot yang pertama, temen-temen langsung lempar, posisinya nggak berjauhan dengan kapal lawan, bisa langsung mulai jigging, dan bang, Julius Strike. Wah, itu keren banget. Eh, yang lain angkat dulunya. Yang dekat-dekat kasih jarak. Yang dekat-dekat kasih jarak. Heius. Jadi, waktu tadi kita sampe di spot yang pertama itu, memang kondisi ombaknya nggak terlalu kondisif ya. Cuman tadi saya cobain turunin jig, saya coba untuk mainin, ternyata di lemparan yang pertama udah strike. Apakah ini akan menjadi ikan target pertama bagi tim Duraking? Sampai akhirnya strike pertama. Satu buah ikan tenggiri yang cukup besar berhasil naik ke atas kapal tim Duraking. Namun sayangnya ikan ini bukan merupakan ikan target. Strike! Dan akhirnya setelah terjuang, ya karena kebetulan pakai piranti tackle lingan, terus PE juga banyak kecil, kita pakai PE 1,5. Nah akhirnya bisa naik, lumayan tenggiri. Tapi size-nya nggak terlalu besar, tapi dengan tackle yang sesuai, fight-nya bisa lumayan berasa lah. Tapuah sampai di sana, tim Palangpang Engner memutuskan berpindah ke spot berikutnya. Untuk spot pertama kayaknya ikannya udah pada kabur ya, mungkin kita kesiangan juga sampai di sini. Nah sekarang kita coba spot yang kedua, kira-kira perjalanan satu jam dari sini masih menggunakan teknik yang sama, slow jigging. Kita coba. Sesampainya di spot, apakah tim Palangpang Engler mendapat keberuntungannya lagi? Atau kemalangan yang menghampiri? Ternyata benar, beruntungan tim masih berlanjut. Melalui kail milik Zaki, Palangpang Engler mendapatkan strike. Kali ini ikan memberontak dengan perlawanan jauh berbeda dari yang biasanya. Kekuatan dan bebut ikan yang dirasa sangat besar mengharuskan Zaki mengeluarkan tenaga cukup banyak untuk dapat mengimbangi pertarungan ikan. Gila! Di sisi yang berlawanan, tim Duraking tak mau ketinggalan. Setelah beres pasang jangkar, saya langsung coba jigging. Gak lama, nah dapat cerita kan keren banget tuh. Gak lama, umpan dari tim di sambar melunikan. Perlawanan ikan yang begitu gesit membuat Hari Buwana perlu membalas kekuatan ikan. Begitu pula dengan Zaki dari tim Palangpang Engler yang masih bergulat untuk menaklukkan ikan. Berikut perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Engler mendapatkan buah ekor ikan target. Sedangkan tim Duraking masih belum mendapatkan ikan target. Apakah tim Duraking berhasil melompati keunggulan tim Palangpang Engler? Atau tim Palangpang Engler yang akan meninggalkan tim Duraking jauh di depan?